Intro Sosok Siti Fatima berusia 31 tahun korban pembunuhan berantai yang diotaki oleh Wawon CS diungkap oleh sang kakak yaitu cucu Supriyatna Siti Fatima diketahui sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya sejak kecil Kemudian Siti Fatima diurus dan tinggal bersama kakaknya di Kampung Sawah Gunung, Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Pak Kencing, Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat Kehidupan Siti Fatima diketahui normal layaknya perempuan pada umumnya Kesehariannya membantu sang kakak mengurusi hasil tani Kemudian saat menginjak usia 26 tahun Siti memutuskan untuk menjadi TKW di Arab Saudi Diketahui Siti pernah menikah dua kali dan telah dikarunai dua anak yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar Saat ditemui di rumahnya pada tanggal 22 Januari 2023 Cucu Supriyatna mengatakan kepergian Siti ke Arab Saudi untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya Meski hidup di kampung, Siti ingin anak-anaknya bisa sekolah tinggi Cucu menjelaskan dirinya sempat melarang Siti untuk pergi menjadi TKW Namun ia tidak bisa ikut campur dengan keputusan yang dibuat oleh adiknya itu Kematian Siti merupakan sebuah takdir Meski harus menunggu dua tahun untuk mengetahui penyebabnya Cucu mengaku selama dua tahun terakhir hanya bisa berdoa agar diberi petunjuk Kemudian ia berusaha untuk ikhlas Kematian Siti sebelumnya dianggap sebagai kecelakaan karena terjatuh dari kapal KMP Marina Primera Tujuan Padangbay, Bali pada Jumat 12 Februari 2021 Ia berterima kasih kepada warga Bali yang saat itu menolong dan mengevakuasi Siti Cucu berharap kasus ini diungkap dan terbuka Cucu takut masih ada korban lain yang bernasib seperti Siti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton